Intro Sejumlah warga lanjut usia dan pemuda Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat didatangi petugas vaksinator Puskesmas untuk vaksinasi COVID-19. Mereka harus melalui tahap pemeriksaan kesehatan sebelum vaksin. Saat diperiksa, tensi warga lanjut usia sempat tinggi karena sempat merasa was-was saat akan divaksin. Namun setelah ditensi ulang dan disuruh lebih santai, baru tekanan darahnya normal dan bisa dilakukan vaksinasi. Di tahap lanjutan saya kira semuanya berjalan lancar ya. Karena warga masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama itu mereka sudah tahu lebih mudah lagi dalam pengerahan. Ya capaian secara nasional kan masih belum. Kita baru mencapai 68 persen ya, sebagai papan. Nah ini targetnya mungkin lebih dari itu untuk secara nasionalnya. Sementara itu, anggota LPM baru ulu juga mengapresiasi dan meminta agar vaksin untuk di wilayah tersebut diperbanyak. Adanya vaksin dokter ini sangat membantu. Artian, para saat lansia itu ada ketakutan. Di sini kita turun ke lapangan, sangat membantu bahwa vaksin itu tidak ada apa-apanya. Malah membantu bagi ibu-ibu lansia ini. Nah, pencapaian lansia di baru ulu ini sangat kurang. Kami ini DRT, termasuk LPM, tetap terus memburu warga-warga kami yang ada di baru ulu, khususnya lansia. Karena capaiannya sangat kurang. Ada 500 dosis vaksin COVID-19 yang disediakan Badan Intelijen Negara untuk pelaksanaan vaksinasi pintu ke pintu di kawasan ini. Selain di Balikpapan, Binda Kalimantan Timur juga menyediakan 2.000 dosis vaksin di kota Bontang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.